Antara itu final pertandingan tenis meja klasifikasi Tuna Netra ganda mix campuran di Pepar Prof ketiga kemarin mempertemukan dua tim asal Kabupaten Banjar. Ahmad Nazimullah bersama Terry Meni berhasil meraih emas usai menang atas kompatriotnya pasangan Fatur dan Nurhanisah dengan skor 21-14. Bertanding di kompleks stadion bersinar pembataan Tanjung dua ganda campuran asal Kabupaten Banjar beradu di partai final. Ahmad Nazimullah bersama Terry Meni ditantang senior mereka duet Fatur dan Nurhanisah. Bermain dengan mata tertutup pelindung hitam kedua pasangan langsung bermain cepat. Meski minim jam terbang ketenangan tanpa banyak kesalahan diperlihatkan Nazimullah dan Terry Meni. Nazim dan Terry unggul jauh di set pertama yakni 11-4. Di set kedua Fatur dan Anisah tidak mampu mengejar angka yang sudah jauh tertinggal. Hingga set kedua berakhir kemenangan dengan skor 21-14 mengukuhkan Nazim dan Terry sebagai juara peraih medali emas. Sedangkan Nisah dan Fatur meraih medali perak. Sedangkan medali perunggu direbut ganda campuran Tabalong dan Kota Baru. Yang satu pertama karena rezeki, terus yang kedua karena usaha yang cukup lah. Mungkin kelelahan juga kurang tidur. Kalau di double mic ini target atau nggak target di emas? Bukan, nggak target. Yang target emas saya single putri sama bergu putri. Permainan tenis meja khusus kalangan Tuna Netra ini tidak banyak berbeda dari pingpong pada umumnya. Hanya saja lebih terspesialkan seperti bola yang diberi suara gemercing, arus bola di bawah net, serta dengan cara memasukkan bola ke lobang untuk mendapatkan poin. Dari Tabalong, tim Liputan Ayus melaporkan.